Pemirsa percepatan penyelesaian proyek strategis nasional yang diharapkan Presiden Joko Widodo selesai pada periode semester 1 2024 harus diiringi dengan dukungan pembiayaan pembangunan. Pasalnya dengan pembiayaan yang memadai dan juga transparan, proyek-proyek nasional diharapkan bisa diselesaikan. Ekonomi Senior Indef Prof. Didin Dhaman Huri menegaskan bahwa pemerintah harus menggerakkan perbankan dalam memberikan dukungan pembiayaan dan insentif untuk percepatan pembangunan proyek-proyek strategis nasional. Terlebih lagi, peran para perbankan plat merah dalam memberikan jaminan pendanaan untuk percepatan penyelesaian proyek-proyek. Maksud kami prioritas nasional karena dengan didukung pembiayaan yang memadai, proyek PSN yang belum selesai bisa diselesaikan di tahun depan. Hal yang lebih luas adalah upaya untuk bisa menjadi pendorong atau pengakselerasi bagi perekonomian. Sebagian besar dari proyek strategis nasional ini diarahkan juga untuk memperbaiki daya saing ekonomi Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur, dan juga mendorong perekonomian secara keseluruhan. Nah kalau kemudian ini bisa dilakukan percepatan, tentu saja harapannya nanti setidaknya di 2024 itu kita akan melihat prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih cerah. Dan harapannya juga nanti ke depan.